Teman-teman kalau tahu kursi besi di Indomaret, itu kan anekdotnya, daripada kesikuloh biaya mahal, sudah nongkrong berlama-lama di kursi besi Indomaret. Jangan-jangan ini yang membuat kami kena mental semuanya. Anggota keluarga dalam keluarga utuh yang ada ayah, ibu, anak itu justru lebih stres dibandingkan kalau dia tinggal di keluarga nggak utuh. Orang utuh nggak? Iya. Jadi ayahnya potensi stres, ibunya potensi stres, anaknya juga potensi stres. Jadi ini keluarga cemara tidak berlaku ya? Tuh, nggak berlaku keluarga cemara. Jadi sebetulnya. Sahabat Kompas, ketemu lagi di rubrik dibalik berita harian Kompas. Ini kesekian belas. Kemarin kita ngobrol sama bapak-bapak. Kali ini saya ditemani oleh mbak-mbak. Nah, kali ini kita ngobrolnya agak berbeda. Kalau kemarin soal olahraga, politik, kita coba sekarang soal mental health. Ini isu yang sangat menarik bagi masyarakat urban dan juga mungkin juga terkait dengan sahabat Kompas yang ada di sana. Saya sudah ditemani oleh mbak Sari. Apa kabar, Sari? Baik. Dan kita ditemani oleh siapa ini mbak Sari? Tiba-tiba nongol ini di sini. Mungkin bisa dikenalin kalian. Kayaknya satu des, setahu saya. Putri. Dari jurnalisme data. Oh, jurnalisme data dan investigasi ya? Satu des kita. Itu gimana sih? Mbak Putri ini sudah kita undang karena mbak Putri ini baru saja menelisik tentang data-data terkait dengan mental health atau kesehatan mental. Kenapa itu menjadi isu menarik? Nah, awalnya kita melihat dari data risk stress ya, risk kesehatan dasar, atau sekarang namanya statistik kesehatan Indonesia. Di situ kan memang sudah ada data mengenai prevalensi orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, prevalensi depresi, prevalensi yang punya keinginan bunuh diri. Nah, berawal dari situ. Nah, tapi karena kami dari jurnalisme data itu, apa ya, ada keharusan, ada pakem bahwa kami harus bekerja dengan data besar yang kami olah sendiri. Akhirnya kami mencoba melihat data BPS itu. BPS? Ya, di BPS. Nah, di BPS itu ada dua survei besar, survei Sosena, survei Sosial Ekonomi Nasional, dan Sakernas, survei Angkatan Kerja Nasional. Nah, dalam satu poin pertanyaannya, itu ada pertanyaan, apakah Anda pernah mengalami gangguan emosional atau perilaku? Nah, kemudian kami berpikir, dengan satu tim berpikir, wah ini bisa nih untuk melengkapi data dari riset kesehatan dasar. Jadi pintu masuknya di situ ya? Iya, pintu masuknya dari dua data BPS ya, dua survei itu. Di BPS, kita juga menemukan bahwa anggota keluarga dalam keluarga utuh yang ada ayah, ibu, anak itu justru lebih stres dibandingkan kalau dia tinggal di keluarga nggak utuh. Orang tua tunggal? Iya, jadi ayahnya potensi stres, ibunya potensi stres, anaknya juga potensi stres. Jadi ini keluarga cemara tidak berlaku ya? Tuh, nggak berlaku keluarga cemara. Keren loh, temuan ini menarik banget. Ini gimana kan orang berkeluarga ya, itu kan tujuannya ya kalau ada bapak ibu kan lebih banyak. Berbagi stres maksudnya ya. Kenapa bisa begitu? Coba dijelaskan agak. Lebih enak jadi orang tua tunggal, Faik, ternyata ini mungkin tren ke depan kali ya, akan banyak, maksudnya akan lebih berterima secara sosial gitu loh. Iya, iya, iya. Mending berantem sama anak aja daripada sama suami juga gitu kali ya. Jadi juga bukan pernikahan tapi co-parenting. Oke, oke. Berpisah aja tapi membesarkan anak sama-sama gitu ya. Iya, kayak siapa itu atis siapa? Oh, iya, 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 iya. Ya, sekarang itu juga ada sih. Iya, 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 iya. Banyak gitu. Ya udah kita pisah baik-baik tapi memelihara, eh, menggedein anak bareng-bareng. Iya, 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 iya. Iya, kayak NG misalnya kan gitu ya. Iya, aku nggak tahu siapa tapi menurut aku tuh gagasan yang menarik sih. Iya, itu tren menarik. Oh, itu ditemukan dari situ malah ya? Iya. Nah, terus kami cross-check juga ya, kalau biasanya setelah menemukan fakta itu dari olahan BPS, ya kami nggak berani menyimpulkan itu suatu sebagai simpulan yang benar sebelum kami wawancara dengan akademisi. Oke. Yang tadi 17 counselor itu bukan lagi? Nggak, kita lain lagi. Oh, lagi profesional ya? Profesional yang benar-benar dosen psikologi lah. Oh, oke. Nah, kita kali ini memakai dosen psikologi dari UI sama UGM gitu. Untuk menanyakan ada fakta temuan kayak gini, bener nggak sih pak? Pembacaannya gimana? Pembacaannya gimana? Pembacaannya gimana gitu. Cara teoris gimana kan? Karena kan kami bertiga hatutip belum nggak ada yang orang psikologi nih. Oh, kenapa nggak ngajak saya Anda? Mahal tapi sih. Oh iya, mahal tarifnya ya pak. Terus-terus temuan barunya apa dari dua psikolog? Eh, sorry, akademisi tadi. Ya, alasannya ya pertama, justru keluarga itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Karena ada yang berantem gitu, ada yang sering kalau pulangnya malem gitu. Jadi nggak hadir secara utuh untuk anak-anak gitu. Kemudian yang kedua, ya karena orang tua itu belum tentu bisa memahami emosi anak. Karena dia sendiri misalnya punya trauma, nah punya problem ya, punya trauma emosi dari masa kecilnya. Yang itu biasanya diturunkan kalau dia nggak menyelesaikan traumanya itu sendiri gitu. Itu tadi disebut perdaerah ya. Tapi konon juga bahwa kesehatan mental ini juga bisa dilihat dari kelas ya. Misalnya orang miskin, konon itu mental hate-nya lebih terganggu dibanding orang yang kaya. Karena memang meskipun uang itu bukan segalanya untuk bahagia, tapi tanpa uang itu lebih susah untuk bahagia. Nah ini temuan itu ada nggak di situ? Ada, tapi justru bergeser. Kami suruh press juga ketika bertemuannya, kalau 2017 itu yang paling stress istilahnya, itu kelas bawah ya. Sorry, ini membantuin makan. Terus kemudian 2022 saat pandemi itu stressnya pindah ke kelas menengah. Kelas menengah. Mereka juga awalnya yang kelas menengah, terus naik kelas menengah, stressnya ke bawah. Dari zona nyaman ke zona makan. Nggak juga sih. Oh, gimana itu? Nggak. Karena kalau misalnya 2017, posisi kelas menengah itu cukup settle ya. Nggak ada goncangan. Ekonomi Indonesia masih bagus juga gitu kan. Disurupsi belum lah ya. Belum ada gitu. Nah, waktu itu yang stress juga kelas bawah, tentu saja karena mereka enggak punya uang stress gitu kan. Mungkin bantuan sosial juga belum sebanyak yang sekarang gitu kan, bantuan sosial yang ada itu. Nah, ketika 2022 itu pandemi itu kan semua kena ya. Kelas bawah, kelas menengah, kelas kaya. Nah, kelas menengah ini berusaha survive supaya nggak turun ke bawah gitu kan. Dia tetap, supaya tetap bertahan di posisinya. Nah, soalnya kalau nanti dia nggak bertahan ya, susah juga dia untuk naik lagi gitu kan. Pansosnya, panjat sosial, panjat kelas. Panjat kelasnya susah juga itu. Apalagi kelas menengah juga, dia nggak dapet bantuan sosial kan. Kalau misalnya dia drop, itu belum tentu cepat jadi dapet bantuan sosial. Karena misalnya rumahnya udah kadung gede gitu kan. Ya orang mesti melihat, ngapain rumah gede dikasih bantuan. Padahal sebetulnya dia kena PHK ya, atau bangkrut gitu. Ya di negara kita emang miskin butuh validasi. Meskipun susah kalau nggak tervalidasi, terdata sebagai orang miskin nggak. Betul, yang miskin banget aja nggak tervalidasi gitu kan. Iya, kadang-kadang gitu. Perjuangannya di situ ya. Terus, pelampiah atau cara larinya mereka atau mengatasinya itu seperti apa kelas-kelas menengah ini? Ada nggak di data itu yang terungkap? Ya kalau dari beberapa wawancara kelas menengah ya. Satu contoh itu yang dua kali kena PHK selama tujuh tahun terakhir itu. Dua kali dalam tujuh tahun? Ya, kena PHK. Ya, dia muncul trauma lah ya. Trauma kalau misalnya sekarang dia kena PHK lagi kan. Sekarang lagi musim PHK di mana-mana ya. Ya, dia kayak bertahannya ya sudah. Supaya nggak kena PHK lagi gitu. Tidak, apa ya namanya, stress lilisnya itu juga bingung juga untuk menyalurkan ya. Pokoknya supaya tetap bisa bertahan, tetap bisa hidup gitu kan. Juga kisah yang seorang karyawan swasta di Ungaran gitu. Karena kenaikan bunga bank, bingung tah. Bayar KPR bingung kan. Yang tadinya harus mengeluarkan misalnya 3 juta menjadi 4 juta gitu kan. Dia harus alokasi dananya bingung gitu kan. Ya, berhenti pada pusing, kena asam lambung. Oh, psikosomatis ya? Ya, akhirnya harus itu gitu kan. Ya, harus putar otak gimana supaya duitnya cukup gitu. Karena nggak bisa muter duit, putar otak ya? Putar otak. Soalnya kemarin dari liputan lapangan itu jadi tahu ya, stress lilis antara laki dan kerempuan itu berbeda. Jadi kalau laki-laki, kemarin kita nemuin fakta juga yang menarik ya. Teman-teman kalau tahu kursi besi di Indomaret, itu kan anekdotnya. Karena daripada ke psikolog biaya mahal, sudah nongkrong berlama-lama di kursi besi Indomaret. Oh gitu ya? Ya, stress lilis kan. Kalau cowok, rata-rata cowok gitu. Ya kan mereka biasanya beli makan, atau kopi ya. Kopi kalau gulda itu yang murah ya, 3 ribuan gitu. Sambil merokok, melihat di luar gitu kan. Ya banyak yang bisa mereka renungkan ya. Ternyata masih ada yang lebih rendah dari kita gitu kan. Teritanya. Rasa bersyukur gitu kan. Atau juga yang hanya sekedar diem, pandangan kosong gitu. Satu jam, dua jam selesai gitu. Nah, kalau perempuan, menemukan juga kemarin di salah satu liputan dengan makan gitu. Perginya tetap ke minimarket, tapi ke Family Mart atau Lawson gitu. Oh, ini merknya gitu ya? Merknya berbeda. Jadi, kalau perempuan ke Family Mart atau Lawson, kalau cowok, laki-laki, ke Indomaret. Ya, karena yang menjadikan kursi besi, rata-rata Indomaret ya. Kalau aku berhatiin, Alphamart itu nggak ada gitu, adanya galon. Ini menginspirasi warteg biar nanti kursinya ganti yang besi. Benar, kalau perempuan ke Family Mart atau Lawson kan juga ada kursi deh kayaknya. Mereka nggak nongkrong di situ. Ya, nongkrong di situ sambil makan. Makannya kan ada yang suka spaghetti, ada yang suka makanan manis gitu. Ini disadari nggak oleh para kasir? Biasa sadar. Oh, ini lagi stressnya. Iya, bertama-tama. Ini fun fact. Maksudnya yang menarik itu adalah fun fact seperti itu bisa terungkap dari pengolahan data. Iya, iya, iya. Itu loh. Bisa menemukan fun fact-fun fact yang seperti itu, tapi dari pengolahan data yang sangat serius. Itu prosesnya berapa lama semua yang ngerjainnya tuh? Ya, satu bulan lah ya. Tiga minggu untuk proses cari data. Kemudian seminggu untuk menulis gitu. Dan kemudian minggu berkerja untuk penayangan gitu. Jadi, apa ya, pernah seminggu itu kami capek banget ya. Karena harus maraton mewawancara 17 sekolah gitu. Terus, abis itu minggu berikutnya yang agak bikin kena mental. Kayak wawancara warsemasyarakat yang memang punya mental health gitu. Astaga, jadi mewawancara orang-orang yang punya kena mental health akhirnya kena mental sendiri. Betul. Dan itu adanya nggak kita sadari gitu kan. Pertama di saya gitu kan. Ini kok rasanya capek banget ya. Burn out? Capek mental. Ini gimana sih? Burn out dulu dulu. Oke. Teh, teh. Zen. Sampai kayak gitu ternyata. Terus sadarnya gimana bahwa Anda sedang terdampak secara mental? Apa ya? Itu agak lama sih. Agak lama. Terus, apa ini gara-gara dengerin orang cerita ya yang punya mental health. Emosi negatifnya terserap gitu kan. Iya, absorbing. Masa sih yang kemarin kemarin, enggak kenapa ini iya gitu ya. Nah, ternyata saya berani ser juga ke teman-teman. Ternyata teman-teman itu juga menyimpan hal yang sama. Tapi nggak berani ngomong juga gitu. Hampir dilakukan untuk nyoba ya. Tapi, ah, nggak juga lah. Masih kuat ya. Masih kuat. Bistirahat sebentar terus udah. Gara mental health kena mental. Ini kayak gitu sih. Kalau liputan banjir ya ikut basah. Kebakaran ya ikut kena abunya lah. Sebenernya kita tuh butuh pelatihan untuk melatih berjarak gitu tadi sebenernya. Melatih berjarak dengan objek peliputan. Ya, bayangkan kalau ada yang cerita mau bunuh diri gitu. Bercoba berdiri. Ada yang mau cerita juga. Kenapa penah pelacaan seksual itu tiba-tiba langsung tengg gitu disini. Aduh. Empati ya disitu sebenarnya. Mau nggak sebenarnya gini, kita menjadi empatik karena warningnya adalah ini yang dihadapi orang mental health. Kita harus hati-hati ngomong ke mereka. Nggak bisa sembarangan ketika misalnya ngomong dengan narsum biasa. Itu yang membuat akhirnya kami bersimpulan bahwa ya jangan-jangan ini gitu loh. Jangan-jangan ini yang membuat kami kena mental semuanya gitu. Karena ekstra hati-hati maksudnya ekstra hati-hati itu dalam rangka tidak menambah beban. Tidak menambah beban orang yang diwawancara. Itu karena nanyanya gitu kan. Punya kesadaran akan rambu-rambu itu tadi. Ini bedanya mungkin kerja jurnalistik dengan yang bukan kerja jurnalistik ya. Yang dikejar mungkin sensasinya atau apa. Kalau kita justru berusaha itu tadi kan. Minimalisasi. Iya. Sakit. Jangan sampai men-trigger orang yang diwawancara untuk kembali teringat hal-hal yang nggak baik. Hanya demi konten kita gitu kan. Ya kita sempat menghentikan dia nangis gitu kan. Terus yaudah nggak usah cerita, nggak usah cerita. Kalau mbak nangis gitu kan. Kalau kakak nangis nggak usah cerita gitu. Terus tapi... Kiri meh aja. Kiri meh aja sama. Itu bedanya sama di podcast-podcast apa lah. Makin nangis makin ditungguin. Makin nangis makin nangis lagi. Gimana perasaan anda setelah bapak meninggal gimana? Makin dieksploitasi kan. Kalau kita nggak boleh gitu. Ya karena mungkin mereka akhirnya mau... Kayak punya wadah untuk ngomong dengan kompas. Jadi mereka berusaha untuk meneruskan. Oh I see. Berusaha untuk meneruskan. Mereka ini sendiri ya? Ya. Mereka yang larang-larang ya? Jangan-jangan. Too much information. Jangan ragu-ragu. Terus kalian temen bertiga itu. Bagaimana untuk kembali dalam tanda kutip itu? Mengkalibrasi mental. Mengkalibrasi mental sehingga lebih sehat secara mental gitu. Dari pengaruh tadi. Ya. Karena saya yang kerasa duluan yaudah. Saya break sehari itu. Saya nggak ke kantor gitu. Oh kantor juga pemicu ya? Kantor pemicu. Masuk ke kantor langsung merasa sakit perut. Harus remers. Tiket self-healing Mbak Arti. Remers ke kantor. Nanti kita usulin. Iya loh. Yaitu terus ya. Mau nggak mau ketika maraton wawancara. Berhenti dulu deh. Berhenti dulu deh. Untuk sekedar kamar mandi gitu. Ya kita nggak usah lama-lama. Karena kan ditungguin ya. Itu ditungguin. Udah ada yang ngantre di belakang. Istilahnya dalam zoom itu udah ada yang ngantre di belakang. Oh ini wawancara lewat zoom? Iya. Bayangin even lewat zoom aja bisa draining gitu ya. Karena di beberapa daerah ya soalnya ya? Iya. Di beberapa daerah itu yang memang. Dan mereka kan ada yang nggak mau memberatkan mukanya. Ah iya iya. Zoom itu memberi ini personal space yang teman buat si narasumber. Dan data kan bukan hanya data angka ya. Data wawancara. Kita mungkin wawancara beberapa orang itu kan bisa jadi data juga ya. Kualitatif. Kualitatif ya. Nah kita banyak menemukan olahan data yang kualitatif ya dari obrolan mereka gitu. Dari obrolan narasumber. Dan untuk mental health ini kita juga wawancara 17 psikologi klinis gitu. Wih 17 psikologi klinis ya. Untuk wakil apa ya. Untuk melengkapi olahan data yang tadi BPS. Kita menambahkan wawancara 17 psikologi klinis dengan empat pertanyaan yang sama semua. Dengan cara menjawab yang sama semua. Jadi kita tanya aspek kehidupan apa sih yang sering dikeluhkan oleh konseli gitu. Nah dari situ kita tahulah macam-macam kisah yang terjadi di Indonesia ya. Karena kan kami 17 itu dari Sabang sampai Merauke. Dari yang fun fact dulu. Dari hal-hal yang lucu dulu. Apa tuh fakta yang kemudian ditemukan dari konseli itu? Ini. Tuntutan sosial ya. Jadi adat. Ciri khas masyarakat komunal. Dari Minang, Toraja, satu lagi Bali. Minang, Toraja, Bali. Kuat semua tuh. Itu terutama untuk gender tertentu nggak? Jenis kelamin tertentu nggak? Ya kalau Minang kan matrilineal. Berarti yang mungkin stress laki-lakinya. Karena ada aturan katanya. Kalau setelah menikah pasangan muda di Minang itu harus tinggal di rumah mertua ya. Stress lah. Dan problem-problem lah ya. Disitu macam-macam lah ya. Jadi yang paling banyak terpapar isu mental health di masyarakat Minang itu yang laki-laki? Laki-laki. Oh, I see. Bali sama, Kak? Bali perempuan. Bali perempuan ya? Peran ganda perempuan kan. Sebagai ibu rumah tangga. Kalau dia bekerja-ibu bekerja terus dia harus cari adat ya. Di adat ya. Berperan di adat kan perempuan di adat itu. Jadi seharian itu udah capek banget kan dia harus bikin apa istilahnya Banten gitu kan. Menyiapin anak, suami, kemudian dia harus pekerja. Itu pengaruh juga ke ini gak? Akhirnya pilihannya hidup seder apa? Single aja gitu. Kalau yang kemarin dari omongan-omongan psikolog itu, gak iya. Lebih ke mereka ya sudah pergi dari tempatnya. Oh, I see. Ya kayak Toraja, akhirnya ya keluar dari Toraja. Kalau masyarakat Toraja kenapa itu? Tekanannya ada apa laki-laki, perempuan? Semuanya. Oh, I see. Kalau laki-laki harus jadi PNS. Oh, I see. Dan itu pride-nya. Kalau perempuan, kepala tiga belum nikah, selalu ditanya kapan nikah. Waduh. Kemarin ada yang membunuh tuh, dimana tuh ya? Padahal pilihannya kan gitu. Keseringan ditanya. Mending gue ditertawakan karena gak nikah, daripada gue gak bisa tertawa setelah menikah. Oh ya, ada gitu ya? Itu, kayaknya prinsip itu harus dipegang oleh mereka. Iya, iya, iya. Ini gak apa-apa ditertawanya gak nikah. Oh, di Toraja gitu ya? Di Toraja. Kalau gak nikah dipertanyakan kenapa Anda tidak mau. Iya, karena setiap hari ada acara adat kan. Ketika datang selalu ditanya. Nah, yang temuan soal beberapa etnis ini itu temuan dari hasil pengelolaan data atau dari judgment? Data palitatif. Oh, dengan yang 17 consuling itu? Iya. Tapi based on data-data yang tadi dari BPS juga? Iya, gak itu lebih ke temuan yang penuntutan adat, lebih ke 17 consuling ini. Oh, iya sih, oke. Nah, kalau temuan dari olahan BPS, ada lagi gitu. Kita menemukan olahan lagi yang kebetulan itu sama. Jadi, kalau dari data 17 consuling itu kan dua aspek yang utama adalah aspek keluarga dan pekerjaan yang bikin stres ya istilahnya. Itu, kalau udah nemu peta masalahnya kayak gitu ya. Kita tim data punya kayak semacam prediksi gak ya? Sekian tahun ke depan ini melihat medan masalah yang seperti ini, apa yang akan terjadi dengan masyarakat kira-kira? Problem-problem sosial apa gitu ya? Misalnya yang turunan ya, masalah-masalah turunannya dari isu mental health ini, kesehatan mental. Kemarin kita dapat beberapa ide tulisan justru dari wawancara 17 psikolog itu ya. Jadi, apa yang banyak kita kembangkan itu justru masalah dari gensi gitu. Jadi, bagaimana mengembangkan pacaran sehat ke depan gitu kan, relasi berpacaran yang baik. Kemudian, ada juga dari yang orang dewasa, ada problem ya sebetulnya di beberapa daerah itu ketika LDM dengan pasangan satu sama lain itu. LDM long-term marriage gitu, menimbulkan masalah tersendiri gitu kan, karena saling gak percaya antara satu sama lain. Kemudian, itu bikin stres gitu kan. Nah, akhirnya kami bikin satu artikel soal itu. Ya, beberapa memang contoh baru LDM pertama kali stres, tapi kami juga punya contoh yang bagus. Sudah LDM 17 tahun, baik-baik aja gitu. Terus, ya. Timnya kan ada yang LDM ya? Gak ada dong? Gak ada. Gak ada ya? Gak ada. Oh, di timnya? Oh, gak ada. LDR kali ya? Hah? Kalau ada liputan yang kayak gitu, ada ini gak sih? Apa, jadi dapat insight untuk kehidupan pribadi gitu? Soal ini kan... Oh, ada bener-bener, jangan ruginya doang gitu ya? Ya, ada inspirasi gitu. Apa namanya? Kayak misalnya saya gitu kan, nanya. Ada salah satu narsum itu LDM 17 tahun. Terus nanti ke depan gimana gitu kan? Yaudah, ini 4 tahun lagi saya mau pensiun. Pulang aja ke kampung gitu kan. Bikir bener juga ya pulang kampung. Tapi jangan-jangan yang LDM setelah 17 tahun ya, waktu kumpul itu juga kikuk loh. Biasanya ketemu seminggu sekali. Tapi terus bosen gue. Kikuk bukannya malah ini ya, agak api-apinya tuh. Mungkin ya, semoga. Jadi kayak pengantin baru lagi gitu kan. Ternyata barilah ternyata bosen ya terlebih dahulu. Semoga enggak ya? Iya, semoga enggak. Semoga enggak gitu. Gitu di temuan itu ya, tren-tren berikutnya. Iya. Inspirasi lain lagi apa, Mbak? Apalagi ya? Oh, ini sebenarnya temuan yang menarik lagi itu soal ternyata laki-laki itu lebih stres. Pekerja laki-laki maupun ketika laki-laki dalam posisi aktivitas di rumah atau menganggur itu berpotensi lebih stres. Tapi mereka enggak punya apa ya, tidak berani untuk mengungkapkan gitu kan. Ujungnya lari ke Indomaret tadi. Kembali lagi ke kursi besi. Kursi besi. Dan itu dilakukan bukan hanya Genzi lho. Millenial juga. Nami menemukan fakta. Millenial ada, kebetulan Kedisna yang menemukan ya, seorang sales gitu, yang tiba-tiba terkejah dinaikkan gitu. Dia rumahnya di Depok, daerah kerjanya di Karawaci sebelum pulang. Dia dua jam dulu di Indomaret. Di Waralapa. Di Inimarket gitulah. Melepaskan stres supaya enggak membuat stres pulang ke rumah ke keluarganya. Luar biasa Inimarket itu ternyata menjadi ruang konseling. Konseling dalam diam. Affordable buat seluruh rakyat di Indonesia. Betul. Dengan minuman gulda tadi atau apalah. Saksi bisunya kursi ya. Saksi bisunya kursi. Menarik, itu bikin cerpek. Kursi kalau bisa ngomong mungkin ya, aku tahu apa yang kamu lakukan. Kok tahu ya yang kemarin-kemarin juga sama. Tenang kamu enggak sendirian gitu kali ya kursinya ya. Kalau bisa ngomong ya. Ini fenomena yang menarik dan mungkin juga sahabat kompas juga bagian dari itu. Sadar atau tidak. Atau setelah nonton podcast ini kemudian sadar. Oh itu gue. Yang lama-lama. Pengamini ya. Iya. Pura-pura nungguin jalan kayak macet gitu. Padahal yang buntu bukan jalannya. Pikirannya. Artinya yang buntu. Mampir di minimarket. Mau yang mampir di minimarket. Nah itu sahabat kompas. Kayaknya cukup ya Jungsari ya. Atau mau diperpanjang lagi nih. Udah lah. Nanti tambah stres ini. Ketrigger. Ketrigger ya. Oke sahabat kompas itu dulu obrolan kita tentang kesehatan mental dan liputan lengkapnya bisa dibaca. Baca di kompas maupun di kompas ID. Semoga kita makin sehat. Teman-teman yang kelas menengah juga semoga tidak tertekan. Tadi disebut juga yang laki-laki semoga Anda tetap kuat. Lebih kuat daripada kursi besi tadi. Sampai jumpa di episode berikutnya.